selamat sore prof, selamat sore dan teman-teman sekalian di hari ini saya akan membawa tentang anatomi dari GNS khususnya terlalu khusus untuk sebuah anatomi akubrain mana anatomi otak yang berkaitan dengan operasi-operasi yang dikaitkan area-area perlindungan otak sebagai garis besarnya pembagian surgical anatomi of the brain sendiri ini terbagi atas beberapa bagian yaitu dari menjelaskan tentang lateral surface kemudian basal surface radial surface dan posterior porsal disini semua ini akan menjelaskan bagian-bagian dari permukaan daripada intra atau bagian medial daripada otak sendiri yang berkaitan dengan operasi yang akan dilakukan bawahnya untuk lateral surface sendiri punya sub-linearal yang secara latar sebesar terbagi atas lima lubus yaitu dari bagian lateral terlihat nomboran lubus frontal dan paretal temporal positif tal dan insula dimana daripada lubus-lubus ini sendiri diterbagi dari lubus frontal ke paretal terbagi dengan dibagi oleh serpus sentralis kemudian ada pembagian juga yang dibagian terjadi yang dibagian oleh posterior ramus daripada ciriqus sendiri kemudian ada dibatasi juga oleh lateral pareto temporal line dimana ini merupakan impresi daripada pareto sipital serkus baris hingga ke pareto sipital dan ada garis yang mematasi juga garis pembagian temporal sipital line yaitu garis yang berasal dari posterior hingga ke pusdala lamus dari proses visi sosian yang memiliki point daripada lateral pareto temporal line secara dijelaskan tentang lubus frontal sendiri jadi ketahui lubus frontal sudut sendiri diterbagi secara baris besar atau setiga virus yaitu virus superior kemudian ada virus frontal inferior yang dibatasi oleh superior dan inferior frontal sulcus dan bagian central jairan sendiri merupakan daerah daripada primary motor cortex sini dapat dilihat juga omega omega untuk organ omega baris labis dilihat ini untuk omega disitu merupakan nanak atau bagian yang penting yang berkaitan dengan motor strip dan area kemudian pada temporal logus temporal sendiri atau bagian tersebut jiri dan luas hukum bagian superior sendiri merupakan bagian superior daripada temporal logus sendiri merupakan primary dari primary auditory cortex dan bagian medialnya merupakan bagian auditory kemudian somatosensory dan visual association pathway dan bagian auditorialnya merupakan highlight visual association area jadi daripada logus temporal sendiri ini dibagi superior dan inferior melalui temporal hukus dan pada bagian media kareta sendiri terbagi merupakan bagian daripada freconeo sendiri untuk bagian parietal sendiri terbagi atas dua sukus dan dua lobus dimana terdiri posentral superior dan inferior sukus dan dua lobus yaitu lobus superior dan superior sehingga ada posentral gairus yang merupakan primary somatosensory cortex dan inferior di atas selmajinal dan anulog gairus bagian osipital atau lobus superior sendiri merupakan bagian daripada bagian terbelakang daripada varietal temporal line dan terdiri atas dua sukus yaitu soltos horizontal yang merupakan bagian cortex dari primal visual pada bagian medial daripada osipital lobus sendiri yang terdapat pada bagian medial surface ini dapat dilihat sendiri ini merupakan bagian cortex daripada lapangan lateral seperti diketahui sendiri beberapa bagian penting yang sering merupakan area yang dalam merupakan operasi dilihat bahwa area seperti area 4 5 dan 4 4 yang merupakan susat daripada Broca yang merupakan daerah berkaitan dengan pusat bicara motorik kemudian pada area 22 yang merupakan area daripada Wernic sendiri yang merupakan pusat bicara sensorik dan juga ada beberapa bagian daripada cortex sendiri seperti area 4 yang merupakan pusat motorik primer kemudian area 3 1 2 yang merupakan terletak pada girus pos dan paracentral yang merupakan area daripada sematosensori primer sendiri dan juga beberapa bagian penting yang nanti bisa kita belajar sama-sama untuk survei yang fisio sendiri seperti dijelaskan di buku ini merupakan bagian yang superficial dan ini mempunyai bagian superficial dan bagian deep atau bagian dalamnya dimana bagian superficial ini sendiri terdiri atas stem dan ramus dimana stem ini merupakan basal surface daripada fisio-resurvean dan bagian rami yang merupakan anterior dan semi-manus interior dari fisio-resurvean sendiri pada bagian deep sendiri pada bagian deep daripada seksio-resurvean sendiri ini yang merupakan mempunyai anterior operculasi operculasi kompartemen dimana pada kompartemen ini ada dua yaitu operculasi anterior dan insular anterior juga pada di part ini juga terdapat lateral operculasi insular dan di operculasi yang terdapat pada fisio-resurvean sendiri ada beberapa operculasi yaitu operculasi frontal kemudian pada part temporal dan parietal sendiri bagian selanjutnya daripada lateral surface daripada anatomi sendiri yaitu bagian insular di bagian insular ini sendiri dia tampakannya merupakan berbentuk segitiga berbentuk tiramid dimana dia berada di dalam atau di bagian dalam daripada seksio-resurvei seksio-resurvei sendiri dan jadi tertutup atau ditutupi oleh bagian daripada frontal temporal parietal opercula sehingga untuk melihat atau melusuri hingga ke insular kita harus mengatur retraksi pada bagian opercula sendiri untuk bisa mencapai pada bagian insular sendiri dari bagian insular ini ini dibatasi oleh tiga sulkus yaitu sulkus anterior kemudian sulkus superior dan sulkus posterior dimana sulkus ini berbentuk dari atas dari sentral kos ini merupakan gambaran dari potongan koronal daripada tersendiri yang menggambarkan kompetemen daripada insular sedangkan ini merupakan pergelapan kompetemen yang mempercuma daripada temporal dan mempercuma daripada frontal selanjutnya untuk sistem koneksi di dalam otak sendiri diketahui mempunyai beberapa asosiasi fiber-fiber yang mengandungi dan juga asosiasi solid fiber yang menghubungkan antara kortikal atau bagian korteks pada satu hemisphere yang sama disini terdapat dua jenis fiber yaitu sur fiber dan 5 fiber yang sudah diperlaksan atau terakhirnya sur fiber sendiri berbentuk U dimana fiber ini sendiri menghubungkan antara virus antara satu hemisphere sendiri yang jalan paralel maupun mendewati dari para surkos-surkos sendiri untuk long fiber sendiri merupakan tamparan daripada sepulis yang menghubungkan daripada virus-surkos sendiri dimana terdapat berbagai beberapa fiber yaitu fiber singulung kemudian superior long metodinal atau dasar disediakan arcuat kemudian ada juga fiber interior longitudinal dan frontal seperti dijelaskan disini singulung sendiri menghubungkan part dari frontal ke parietal atau pada bagian temporal lobes dan bagian insinat sendiri ini menghubungkan area motorik atau menghubungkan motor untuk speech area dan orbital virus pada era frontal dan temporal lobes cortex kemudian untuk superior atau arquid fiber sendiri ini mengkoneksi antara frontal dan ketarietal dengan temporal dan asipital cortex selanjutnya inferior longitudinal sendiri mengkoneksi antara osipital dan frontal lobes yang berada sepanjang daripada corpus corpus halusun ini gambarnya dan inferior osipital frontal sendiri mengkoneksi antara osipital dan frontal lobes bagian interior itu merupakan posterior dari bagian sagittal yang mengkoneksi osipital lobes dan bagian rest of the brain bagian selanjutnya adalah bagian ventricle lateral tampakan lateral sendiri ventricle lateral sendiri terdiri daripada lima komponen sama yaitu bagian frontal horn kemudian bagian body atrium osipital dan bagian temporal horn di sini ventricle lateral sendiri dia dihubungkan dengan ventricle tiga melalui perangan monroe dan pada bagian bagian daripada yang membatasi daripada ventricle lateral sendiri ini terdapat septum pelusidum mentotasi bagian belia kemudian talamus dan talamus talamus reatofe yang berada pada bagian beliannya kemudian baga temporal atau pada bagian atrium itu juga terdapat bagian hormon produksi di hidup sendiri yang flexus corobus yang kita kenal bagian temporal horn atasnya itu terdapat pengetahuan apek daripada insula sendiri internal kapsula atau kapsula internal yang kita kenal yang mempunyai lima bagian penting dimana kapsula internal sendiri dia terdiri dari atas lima bagian itu mengembangkan anterior limb yang menjalan adanya fiber frontal bonding dan talam cortical projection dan pada bagian posterior limb sendiri ini terdapat corticospinal tract pada outer limb anterior dan pada lower limb posterior yang menewati daripada posterior limb sendiri sedangkan pada bagian geni ini mengandung cortical fiber dan retrolentiform sendiri ini mengandung paritopontin osipitopontin dan osipitopulikular dan osipitotectal fiber dan bagian posterior daripada radiasi talami sendiri yang mengandung optik radiasi dan bagian kelimanya adalah sublentiform mana sublentiform sendiri ini mengandung temporopontin fiber dan paritopontin fiber juga terdapat akustik radiation yang berjalan dari kebagian medial geniculate body kebagian superior daripada temporopontin dan akustik radiation sendiri pada potongan cagetal dapat dilihat kapsula internal karena diselitakan ada gambar untuk selanjutnya jadi kita tahu korpus kalosum yang merupakan bagian transfer komisura yang menghubungkan antara hemisfer kiri dan kanan yang mempunyai empat bagian penting atau empat bagian yaitu bagian bagian rostrum bagian genu dan bagian sprenum serta rostrum di bagian genu bagian badi dari parkus kalosum sendiri dan bagian sprenum dari parkus kuskalosum untuk optik radiasi sendiri terus seperti dijelaskan di bagian di bagian internal ini merupakan bundle fiber yang berjalan bali lateral dan bagian glas body visual area di bagian asik kita ini mempunyai tiga bagian penting yaitu bagian anterior bagian anterior kemudian bagian medial dan bagian posterior sedangkan untuk fornix sendiri fornix merupakan bagian struktur yang berbentuk si atau berbentuk huruf c yang berada dia berjalan di sekitar talamus dan bagian dinding lateral bagian dinding lateral ini mempunyai beberapa bagian yaitu body of fornix kemudian pus yang berakhir pada bagian ibu kampal bagian ibu kampus kemudian bagian fibula sendiri dia berasal berawal daripada adfus yang membatasi antara virus dentate dan dinding dentate simpus kemudian antara bangsa ganglia dan talamus sendiri ini merupakan bagian yang berdekatan tapi dia mempunyai merupakan struktur yang berbeda dari bangsa ganglia ini merupakan struktur daripada terencepahalan sendiri mempunyai empat nukleus yaitu striatung karena striatung sendiri di mana kompleks striatung itu terdiri dari vescal datus kemudian terdiri dari vitamin dan nukleus akum kemudian nukleus globus palibus dan juga ada septan senegra dan vitalan nukleus sedangkan pada talamus sendiri yang merupakan struktur dan pada bagian anteriornya itu daripada talamus sendiri ini merupakan batas gambaran talamus di bawah ini di bagian anteriornya itu merupakan batas posterior daripada perambung mumpul sendiri merupakan gambaran batas daripada talamus sendiri dan bagian posterior bagian belakang daripada talamus sendiri ini merupakan bagian merupakan pepinah lanjut daripada kembaran pun tadi dan dijelaskan ini berlanjut menjadi hipokampus yang merupakan bagian daripada temporal horn disini dapat jelaskan dapat dilihat ini mempunyai tiga bagian yaitu bagian head atau bagian sepatutnya disebut dengan pes hipokampus ini mempunyai ancir part yang jalan transusul dan mempunyai gigiatitas bagian superior dari tiga bagian atau gigiatanjolan ada bagian superior daripada hipokampus sendiri kemudian pada bagian body tidak terlalu terlihat di sini dan bagian tail yang merupakan bagian posterior daripada hipokampus sendiri sedangkan bagian selanjutnya adalah hamil jala yang merupakan bagian kompleks yang besar daripada bagian tempus yang merupakan bagian frontal bagian depan daripada temporal lakon sendiri ini batasi bagian depan dari temporal horn yaitu hamil jala sendiri bagian terlihat tapi ini bagian agak terselung dibawa ke hipokampus selanjutnya untuk bagian daripada surah koroidal dimana surah koroidal sendiri ini diketahui dia terletak tarah talamus dan fonix berbentuk huruf C gambarannya ada selanjutnya berbentuk huruf C dan memandang dari koron memandang ke badi daripada c memandang ke temporal horn ini koroidal visor sendiri ini penting karena dia merupakan landmark daripada tindakan motor surgery yang berkaitan pada yang dilakukan pada temporal log koroidal visor sendiri ini membatasi sebuah batasan antara temporal yang dapat melakukan approach masuk untuk memisahkan talamik ke struktur yang dapat dikonsifasi dengan menggunakan lamat koroidal visor koroidal sendiri selanjutnya adalah ventricolateral ventricolateral sendiri dia berkoneksi berhubungan dengan ventricolateral maaf ventricolat ventricolateral ini sendiri berhubungan dengan ventricolateral maaf di mana berhubungan dengan ventricolateral berhubungan dengan poramik monco dan dengan ventricol 4 diberhubungan melalui akuduktu silvii sedila sendiri pada ventricol 3 ini sendiri dia terdapat intertalamus adosin yang merupakan bagian yang menghubungkan antara talamus sendiri ini penting untuk diketahui karena pada bagian yang dilakukan ETC dan proses ETC dia masuk melalui ventricolateral hingga ke bagian lukum 3 ini gambaran lebih jelas daripada ventricolateral kemudian 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 ini intermedi atau yang tadi di dertalamus adosin menekoran gambaran dari forum memondro dan menekoran kepada atributus ini selanjutnya untuk untuk permuka atrib bagian yang diperdarahi bagian lateral surface sendiri ini diperdarahi ataupun di pelayar darahnya dengan atribus penis itu bagian pada medial cerebral arteri yang terjadi dalam parts of man itu yang dijelaskan di gambar sendiri dapat dilihat jelas bahwa ini M1 merupakan biasa disebut dengan spender large man dia berawal daripada refurcasio daripada internal karotip arteri yang berlanjut berjalan sepanjang human insula yang kemudian bersama menjadi M2 ini merupakan yang berasal berawal daripada limen insula hingga kebagian superior dari musula sendiri berjalan dari M2 dia akan berlanjut menjadi yang 3 yang 3 ini terbagi atas beberapa cabang yaitu bagian kompat dia pada bagian temporal kemudian bagian frontal dia berada pada overkular kompat kompat men pada bagian frontal parietal itu terdapat bagian superior dan bagian temporal perpular sendiri berada bagian interior sampai di bagian lateral ini dia akan berlanjut lagi ke bagian lateral sisi lateral yaitu bagian segmen partikel atau 94 yang akan berjalan dari sisi rasisi ke bagian lateral surface daripada permukaan cerebral sendiri untuk anastomosis daripada vena sendiri pada permukaan lateral ini dapat dijelaskan seperti yang sempat pernah dijelaskan lebih lagi dia punya superficial silsian vein disini dapat dilihat ada gambaran ada vena superficial silsian vein yang berasal daripada dia berawal dari posterior ramus daripada stresula silsia yang merupakan dia akan berasal daripada vena tolat dari bagian superior dan vena labir dari bagian inferior ini penting untuk kita tahu untuk tidak mencindirai bagian daripada stresula atau bagian daripada vena di korvita sendiri untuk bagian vena yang masuk ke dalam bagian dipendal serba vein sendiri dia akan berjalan melalui central fokus pada bagian insula yang akan berlanjut hingga kelima insula dan bergabung dengan insula vein di bagian dalam ini di bagian ini ini merupakan setengah grup dan terdolong beberapa ventriculat yaitu bagian frontal horn dan bagian bagian sentrical lateral berhubungan berlanjut pada bagian atrium dan positif talhorn bagian di talamic area dan superficial area superficial dari talamic sendiri dan juga berhubungan dengan korridal vein dan bagian superior dan utero selanjutnya kita menggunakan selanjutnya pada bagian basal surface surface di mana bagian basal surface sendiri ini dari bagian basal dapat dilihat tiga atau terdiri dari beberapa lobus yaitu lobus frontal temporal dan osipital nah pada bagian temporal sendiri ini dibatasi bagian posteriornya dengan bagian osipital bagian basal dibatasi oleh basal temporal lain dari osipital dan temporal dan bagian interpendicular merupakan bagian yang terlihat dari dua motor bagian posterior dan bagian apex dari lateral disini dijelaskan juga bahwa pada bagian frontal sendiri dia terbagi atas bagian vectus vectus dan orbital vectus nah orbital vectus medial dan bagian dengannya ini terdapat orbital vectus orbital vectus atas bagian medial kemudian bagian anterior bagian lateral dan bagian posterior disini kita dapat uncus dan surcus renal kemudian bagian ini merupakan temporal pool selanjutnya bagian penting yang perlu diketahui adalah anterior temporal substance atau dibuat dengan APS dimana bagian APS ini sendiri merupakan bagian penting karena disini dilewati beberapa bagian atau bagian seperti arteri internal arteri 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 berjalan kebiasa menyebabkan daerah daripada arteri 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 sebetulnya APS ini berbatasan juga dengan geni dan bagian arteri posterior arteri 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 dilihat dilihat dengan jelas bagian-bagian atau arteri dan vena yang memperdarahi bagian basal bagian basal daripada sebuah seguri ini dilihat jelas bahwa sini akan melupakan gambaran P1 yang akan berlanjut dengan P2 yang akan bercabang ke bagian anterior inferior temporal arteri yang akan memperdarahi bagian anterior temporal arteri kemudian satu ini akan berlanjut menjadi P2 dan bagian cabang self-conference bagian medial dan bagian lateral ini akan menjadi posterior arteri kemudian kebawah akan memperdarahi bagian posterior posterior dengan arteri posterior sendiri sedangkan untuk vena yang berada daripada bagian basah sendiri bagian vena yang berjalan mengenai g-pane visual cerebral vene sendiri kemudian daripada bagian depan bagian olfactory vene dan bagian tengah ini berada bagian anterior cerebral vene dan juga bagian orbital dari frontal orbital vene yang berjalan ke tengah yang berjalan ke bagian tenaga lain bagian tenaga untuk medial surface sendiri seperti dijelaskan di buku pada gambar ini terbagi atas tiga lapisan yang dijelaskan di buku itu bagian dalam bagian intermedia dan bagian luar bagian dalam sendiri ini terdiri dari merupakan bagian daripada corpus kalusung kemudian bagian intermediate layer atau bagian intermediate nya itu terdiri dari pada jiris singulat dan bagian luarnya atau bagian outer layer nya itu terdiri dari bagian medial dari frontal jiris kemudian paracentral robust kemudian ada petunius dan luar jiris pada bagian ini ini merupakan gambaran petunan gambaran daripada medial dimana pada bagian temporal bawahnya ini akan terlihat gambaran paling ringas dan juga tadi sempat dilihat dari bagian basal kemudian ini merupakan unkus yang terlihat pada gambaran medial ini dan ini merupakan gambaran daripada dintatis virus untuk arteri dan vene yang diperdarahi di bagian medial sendiri ini diketahui dia diperdarahi oleh anterior cerebel arteri yang dibagi menjadi lima segmen yaitu 1-5 dimana satu sendiri ini dia berjalan dari diskifase pada anterior arteri ke anterior arteri dan kemudian berlanjut menjadi A2 dimana A2 ini sendiri kemudian seperti yang digamarkan ini ini berjalan bergabung ke bagian comb yang disebut dengan A1 dia akan berjalan ke bagian genu dan trus trus dari bagian corpus calosin yang terjadi disini sambungannya ini merupakan bagian dari A2 A2 sendiri ini akan berjalan lagi bagian superior bagian kemudian bersambung dengan A3 A3 ini akan berjalan sepanjang hingga ke bagian superior posterior dari genus sendiri jika sampai di bagian posterior dari genus sendiri ini akan berlanjut menjadi A4 dan bagian A4 sendiri akan berlanjut menjadi A5 yang disebut dengan horizontal segment yang akan memperdarahi dari bagian genus hingga ke bagian sepanjang dari korpus calosin sendiri A1 dan A2 sendiri memperdarahi bagian medial surface daripada orkita frontal dan kontrol polar teri yang akan A3 yang akan berlanjut untuk utarahi atau bagian medial surface daripada genus pas sendiri ini akan menutup genus daripada venial sendiri di bagian bagian medialnya ini merupakan bagian medial daripada di galeri oleh venial medial frontal yang akan berjalan sepanjang daripada frontal lobus frontal dan akan selanjutnya dia akan bertemu juga dengan bagian medial daripada varietal ven venial medial parietal dan ada juga bagian anterior posterior dari parietal ven yang menerai nasi dari bagian lobus bawah sindical dia sejujurnya akan bergabung bagian sinus segitalis superior dan selanjutnya itu bagian fosa posterior seperti yang dijelaskan di buku kenal bagian tentang fosa posterior itu sebutannya itu rule of tree dimana terdapat tiga bagian pada bagian fosa posterior yaitu terdapat tiga brainstem tiga part of brainstem kemudian tiga permukaan dari para cerebro kemudian tiga pededical dari para cerebro sendiri tiga visor dan tiga artery dan serta tiga venai yang menerai nafet pada adegan sendiri tiga bagian para brainstem sendiri ini yaitu midbrain fons dan bandula diketahui sendiri bahwa midbrain ini sendiri dia akan pada bagian midbrain ini sendiri terdapat terbagi atas dibagi bagian midline pada bagian ini dua cerebro pededical dan pededical ini sendiri terdapat setiga bagian yaitu bagian mas itu setiga bagian bagian anterior kemudian bagian posterior bagian posterior bagian cerebro kegiri terdapat bagian retrosal tentorial dan sposifital sedangkan tiga pedendical dari para cerebro sendiri merupakan bagian superior middle dan inferior dan tiga visura yaitu seregromisensifali dan seregromisensifali dan seregromisensifali seregromisensifali yang berkaitan pada bagian posterior fosa yaitu arteri superior cerebro arteri atau SGA kemudian ada anterior inferior cerebro arteri atau ICA dan posterior inferior cerebro arteri atau Tiga tiga vena itu penipersosal galenik dan dantor bagian tambahan daripada diet blen sendiri daripada disebutkan tadi dan pada bagian diet blen ini dibangun untuk pons dan perapa dan meros yang berjalan di bagian diet blen sendiri di bagian belakangnya terlihat kemarahan dari panas dan ini merupakan fumen dan ini cross cerebro dan konten secara satu surplus yaitu konsumen di fulcus dan juga terdapat adanya basilar surplus pada bagian teman untuk cerebro belum berat tampakan tentorium dari potongan barang ini merupakan potongan dari tentorium surface pada bagian cerebro ini sendiri dapat terlihat beberapa bagian dari cerebro sendiri yaitu konsumen merupakan geniog dan geniog sendiri dan bagian keterios yang berkubus kemudian ini merupakan bagian daripada midaselar pedengkal dan ini merupakan bagian daripada superselar pedengkal dan bentan terifles pada bagian bawah ini merupakan bagian dari surface perempanya yaitu belitas cordanular robus dan simpel robus dan bagian bawah adalah super simpel robus dan bagian surface dari tampakan dari sub hospital sendiri ini dapat dilihat ada gambaran tuber-tuber yang bagian tengahnya ini didekatkan adanya piramid dan kula dan bagian tonsil daripada hemisfer daripada utuh sendiri dan ini merupakan gambaran daripada foram magendil didekatkan sambung daripada pensuk lapat ini merupakan gambaran daripada bicentral robus daripada tubuh sendiri dan visur bagian horizontal daripada bagian hemisfer daripada lobus kiri dan kanan daripada visip maaf secara belum tunjuk untuk fenomen perdarahi bagian fenomen perdarahi di bagian poskerofosa sendiri yang dapat dilihat di sini adalah terlengkular fen yang akan bergabung ke bagian tengah di bagian antero consternation cephalis dan bukan berlanjut di bagian tengah bagian bawah yaitu bagian transfer content dan bagian depannya itu bagian superior petrosal pain bagian visi sudah dilihat dari visi belakang merupakan gambaran sambung dari interior hemisferi pain bagian kiri dan kanan arteri yang berkaitan pada posterior poskerofosa sendiri seperti tadi sudah jelaskan akan dapat lesia atau cerebral mesin cephalis segmen kemudian bagian anterior daripada kontrol mesin cephalis segmen ini merupakan gambaran daripada striper petrosa mas bagian tengahnya didapat oleh arteri basilar kemudian di bagian bagian ini berkaitan ditampangkan dari samping daripada potongan dari paramedian atau bagian posterior ini berkaitan daripada seribala mesin cephalis atau bagian anterior berkaitan kontrol mesin cephalis segmen bagian daripada skrp secara akhir yang akan bersama menjadi silah akhir yang penting disini juga seperti tadi sempat dijelaskan oleh pemakuin yaitu yang saya dapat untuk mengakses dari bagian bagian tutorial disini dapat dilihat dengan posisi lateral dapat dilihat bagian merupakan bagian daripada internal yang dilihati kayaknya terfes kanialis 7 dan 8 dan bagian secara dari ini merupakan kena terfes terasal ini merupakan bagian daripada terjemen alporus yang dilakukan oleh metus 5 ini merupakan kabang atau gambaran ini setelah diputuskan yang terlihat gambaran nervus 9 10 dan 11 yang terlalu mengawati kurang jubilar ini terlalu penting untuk mengakses dari bagian presentasi saya tentang anatomi sedikit anatomi pada kota sendiri Prof terima kasih Prof ya bagus sekali Blen gak nyangka gambar-gambarnya bisa yang Blen cari ke seluruh dunia pasti ya Prof materinya kurang lebih sama dengan yang saya bawakan lalu tapi Blen lebih bagus gambarnya baik silahkan kalau ada pertanyaan presiden baru sekarang anatomi dasar presiden baru monitor siapa ini Marlin dan kawan-kawan oke Prof ya ada pertanyaan biasanya Marlin banyak pertanyaan tapi Marlin Kevin Suria Kencana silahkan iya terima kasih Puan Glenn sudah menjelaskan dengan sangat lengkap terima kasih Prof juga sudah persilahkan membelikan pertanyaan sebenarnya saya masih bingung dengan pembagian-pembagian misalkan yang A1 A2 M1 M2 itu Bang Glenn sebenarnya itu nanti pada penerapannya itu bagaimana ya fungsinya dan pentingnya untuk mempelajari A1 A2 M1 M2 itu misalkan pada kasus-kasus apa seperti itu terima kasih Bang Glenn ya terima kasih Malin atas pertanyaannya mungkin penerapan atau kapan kita melakukan atau perlu mengetahui daripada maskularisasi daripada otak sendiri khususnya pada M1 A1 dan sebagainya itu berkaitan dengan lokasi-lokasi dari kasus-kasus yang kita bisa dapatkan lokasi daripada perdarahan sendiri yang terjadi pada ICH-ICH nah biasanya pada pasien-pasien dengan gambaran perdarahan tersebut hemorrhidik kita dapat melihat atau kita dapat mendambarkan kira-kira lokasi perdarahannya itu berada di bagaimana dan berkaitan dengan atau diperdarahi oleh arteri-arteri apa saja yang berkaitan di daerah tersebut sehingga untuk melakukan intervensi atau operasi tersebut kita sudah bisa mengetahui approach-uproach yang perlu dilalui dan mungkin bisa juga digunakan untuk approach-uproach ketika kita ingin melakukan operasi di bagian dalam atau bagian deep di plane atau bagian basal atau bagian school-based kita harus mengetahui daripada antar-antar daripada keatiring walaupun finansional yang ada pada kata sendiri untuk sebagai guideline atau bagian lamark-lamark untuk melakukan operasi-operasi yang berkaitan dengan lokasi-lokasi yang ada di arteri tersebut mungkin dari saya bisa ditampakkan ya bagus kalian jawabannya jadi Marlin kalau bingung berarti Marlin sudah berada di jalur yang benar ya on the right track mulai dari bingung langsung baca ya Marlin jadi kepentingan diberi memenflatur anak pemburu darah dalam langkah mengetahui secara pasti pada saat melakukan tindakan pada operasi vaskuler misalkan aneurisma atau melakukan mikrovaskular dekompresi harus tahu yang menaik ASCA Pika sarap apa yang suka ditutupkan misalnya SCA sering menekan meklus trigominus jadi itu yang dilakukan dekompresi transposisi misalnya menurisma yang paling sering dengan tanda pasan petosis misalnya PICOM benar identifikasi PICOMnya dari mana mengidentifikasi PICOM cari dulu M1 yang bagian Spend with PAS cari Divertasio A IC ketemu baru bisa cari PICOM ICBC jadi itu seperti jalan raya malin kalau entah tidak identifikasi pemuluh darahnya jalan rayanya in the middle of nowhere misalnya misalnya mau mengambil stroke di kapsula internal lewat transinsular first transsirvian dari M2 harus tahu M1 biar dapat ketemu M1 Spend with nya dulu di drill biar tidak terhambat ke obscar atau terhalang exposure sinar dari mikroskop anda jadi pelan-pelan dibaca setelah jari A1 sampai A6 kemudian M1 sampai M4 kemudian harap C1 sampai C7 lama-lama akan tersusun sistematik jalan raya atau peta di pemikiran Marlene bagus kalau sudah bingung dijawab kebingungan dengan membaca baik ada lagi pertanyaan dari Marlene Prof yang tadi sebenarnya hampir sama dengan pertanyaannya Marlene Artinya untuk batasan-batasan atau apa namanya dari asalnya M1 M2 M3 dan seterusnya lalu feeding ke organ-organ tertentunya itu bagaimana apakah bisa dijelaskan kembali sesuatu semua Prof terima kasih seperti yang dijelaskan disini bagian latihan bagian otak itu diperdarahi oleh aktif-aktifnya sendiri diperlancang pada bagian lateral ini saya sempat dijelaskan ini dari bagian lateral sendiri diperdarahi oleh diperlancang ini harus terbaik yang disebut dengan MCA MCA ini sendiri yang punya 4 segmen yaitu segmen M1 M4 yaitu atau ospen modal segmen kemudian muscular segmen motor segmen dan partikal segmen yang sendiri ini pertama berasal dari diperkasi dari internal karakter sendiri kemudian berlanjut dari M2 M3 dan M4 ke bagian lateral dengan sambung-sambung ada checkpoint-checkpoint itu daripada M1 M2 kemudian pada M1 kemudian kemudian M3 dikemudian pada bagian operator bagian ya operator sendiri bagian kompartemen bagian M3 P4 sendiri dikemudian bagian serial sendiri bagian medial atau bagian masal bagian masal ini dilihat bagian ini jadi diperderahi oleh arteri diperderahi oleh arteri dimana P1 tadi tetap di atas 4 C juga 1 P1 P2A dan P2P dengan P3 yang ini memperderahi bagian medial atau bagian basal maaf memperderahi bagian medial dan P2A ini bercabang bagian interior temporal arteri kemudian bagian medial ini arteri atau bagian arteri selanjutnya bagian medial sendiri saya jelaskan tadi bagian medial ini diperderahi oleh bagian interior arteri atau bagian aja dan bagian tersebut 5 klasifikasi atau 5 segmen dimana A1 ini yang berawannya berasal dari teribadi internal mana A1 menjadi A2 dan selanjutnya dengan pen-pon-pon yang sudah jelaskan tadi A1 berasal dari musimah dari ACAP dari akong kemudian diberlanggan menjadi A2 yang berlanjut ke bagian genu daripada korpus kata kegigian yang dilantrosan dari Korpus Kalusit Diri. Dapat dilihat di bagian sini, berlanjut lagi ke bagian superior dan ke bagian superior GEDU, dan kemudian menjadi A4 dan A5 pada kandang GEDU hingga ke bagian superior dari Korpus Kalusit Diri. Mungkin Anda yang tidak ditambahkan, Pak? Ya, bagus. Jadi, memang perlu baca dulu tentang Yassargil, ya buku Yassargil Mikrofaskulernya, itu ke Kevin, ya, supaya bisa memahami kesepakatan-kesepakatan dari Faskular Surgeon agar bisa dipahami apa yang dibilaskan oleh klien. Kita kan tidak dibaca dulu, tidak sulit, yang penting rajin membaca, repetisinya yang pentingnya, nanti dengan dan sendirinya, ketika kita Surgeon, setelah kita expose exposure terhadap operasi Faskuler akhirnya paham dan bisa menerangkan saat ini memang bingung, tapi bagus kalau tidak bingung, artinya ada keinginan untuk mengetahui dan memahami. Saya kira itu untuk Kevin, ya. Kalau untuk Surya Kencana, gimana Surya Kencana? Selamat sore, Prof. Selamat sore, Prof. Oke, izin bertanya, Prof. Sebelumnya, terima kasih untuk Bang Len atas presentasinya sangat jelas dan detail. Di sini saya masih penasaran, apabila ada perdarahan, saya sebut saja YCH pada daerah Elokuen, apakah ada approach khusus atau teknik khusus untuk mengevakuasi perdaraan tersebut? Mohon penjelasannya, Bang Len. Terima kasih. Ya, terima kasih, Sur, atas pertanyaannya. Lalu terjadi perdaraan-perdaraan pada daerah Elokuen, Prof. izin bertanya, kalau kita jadi perdaraan pada daerah-daerah Elokuen, sebaiknya dilakukan evakuasi dengan secara minimal-seminimal mungkin melakukan evakuasi, lebih baik menggunakan mikroskop atau menggunakan endokopi untuk meminimalisir terjadinya kerusakan yang berlebihan. Sudah bisa dilakukan tindakan dengan operasi dengan biasa yang seperti kita lakukan WDD dan sebagainya, tapi baiknya dilakukan tindakan dengan mikrosurgery untuk mengurangi atau meminimalisir kerusakan yang terjadi pada yang sudah awalnya sudah terjadi pada daerah Elokuen. Mungkin ada tambahan, Prof. izin. Ya, kemarin ada presentasi tentang IOM intraoperative monitoring. Kalau nanti sudah rencana tugas di Bontang ada bisa kemudian IOM itu salah satu upaya untuk mempreservasi sebanyak mungkin darah-darah Elokuen yang akan Anda attack kalau IOM tidak ada seperti yang disampaikan dengan mikrosurgery approach atau endoskopik approach atau paling tidak evakuasi dilakukan dengan kortikotomi yang sekecil mungkin pada daerah yang memang sudah ICH misalkan cortex yang sangat dekat dengan surface jangan jebol dari cortex yang masih sehat. Kalau sudah ada dengan diosis apalagi ICH nya terus itu terus jadi SDH masuklah dari pesanan atau dalam kondisi-kondisi yang memerlukan monitor selama operasi ini untuk paketnya ada operasi inter-WN awake chronopomi mungkin perlu dilakukan rapat dulu dengan anestesi apa yang diinginkan jadi pasien dalam keadaan sadar sambil dimonitor motorik pasien jadi pasien sadar sambil mengangkat tangan atau mengangkat kaki sambil dikerjakan operasinya itu menurut perlu ketampilan yang luar biasa dari anestesi bagaimana mempertahankan kesadaran sambil mencegah otaknya mengangkat agar mudah kalian melakukan evakuasi itu beberapa upaya-upayanya satu dengan IOM dua mikrosengeri teknik endoskopik teknik dengan minimalisir kortikotomi dan dengan kuit kranotomi kira-kira demikian ya surya ya preservasi lah sebaik-baik mungkin arteri jangan sampai terkoaktasi vena jangan sampai terobjektasi agar tidak menimbulkan sepulit atau perusahaan yang melebihi kondisi pre-opratif ada lagi pertanyaan dari semua residen silahkan saya kira ini basic neuroanatomi neuro surgeon tidak bisa hanya sekali dijelaskan harus dibaca berulang-ulang dan dipahami dan disusun di pemahaman di otak pertama susunan anatomi otaknya kemudian tambahkan arterinya kemudian tambahkan penanya kemudian tambahkan sistem CSF flow dan ventricle sistemnya kemudian ditambahkan sinus duramatis sistemnya tambahkan tengkorak atau cranial fault maupun base-nya terbentuk utuh ini anatomi dari cerebrum dan sekitarnya berusaha kalian belajar tidak sepotong sepotong tapi komprensif menjadi satu kesatuan yang utuh tidak hanya hafal tidak hanya tahu tapi sangat pahamin baik kalau tidak ada pertanyaan lagi saya kira pertemuan hari ini bisa kita cukupkan terima kasih Martin dan Glenn supaya menyampaikan presentasi tentang approach dan basic neuronatomy kita ketemu lagi yang depan ya